hai hai ketemu lagi selama saya tidak membuat vlog day in our life nah sekarang saya mulai lagi saya akan membuat video untuk meliput kegiatan saya sehari-hari pada hari ini Agustus ya hari ini tanggal sekitar tanggal 25 tanggal 20 berapa sementara hari Kamis 26 Agustus kebetulan saya agak urusan mau ke kantor pajak untuk report SPT ya jadi ini sebetulnya jangan diteri ya saya memang harusnya itu paling lambat bulan bulan Maret ya untuk laporan SPT tahunan tahun kemarin 2020 sampai saya dikiri surat panggilan peringatan ini ya tapi sulit sekali ya saya apa daftar online juga enggak tembus apa enggak tembus ya karena ya maklumlah karena ini saat-saat PPKM ya saya coba untuk langsung datang saja siapa tahu saya bisa dilayani dengan hari ini bisa saya berikan semua laporannya saya sudah bayar semua tinggal hanya isi SPT-nya saja yang saya saya sampai sekarang belum bisa ngisi sendiri gitu ya Oke nanti seperti apa kegiatannya setelah nanti saya ke habis ke selesai di kantor pajak saya akan melanjutkan lanjut terus mungkin saya akan ajak kalian untuk survei project Alana tambah terlalu bosok matang penasaran eh oke Hai akhirnya saya sudah sampai di kantor pelayanan pajak di kota Surabaya nah sebentar lagi saya akan masuk tapi kayaknya saya tidak bisa membawa kamera ini masuk ke dalam ya karena memang pasti tidak di pergolokan saya daripada ditegor saya tinggal semua disini itu kalian bisa lihat ah ya ya saya mau lapor SPT dulu nanti sudah selesai saya akan kembali lagi dengan kalian semua nanti saya ajak kalian untuk survei lokasi Alana ini proyek terbaru dari Alana Regency Tamaoso oke tunggu ya sabar bye hah akhirnya semua lancar dan saya sudah dapat notifikasi email dari DGP pajak bahwa saya sudah verified ya sudah lapor SPT tahunan saya oke mantap seperti janji saya tadi saya akan ajak anda lanjut ke Project Alana Tamaoso ya saya akan lihat lokasinya di Google Maps nanti kita ikutin aja perjalanannya ya oke oke ayo 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 very 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 excited saya minta untuk lokasinya dimana ayo ayo ternyata lokasi Alana Regency Tamaoso itu gampang sekali tinggal mengikuti raya mer saja terus lompeng saja hingga mentok sampai ke ujung nanti di ujungnya itu Anda akan ketemu dengan jembatan nah jembatan itu ujungnya ada belokan ke kiri nah ini tapi hati-hati ya belokannya karena sangat tajam sekali jembatan dari belokan ini anda terus saja mengikuti saja jalan yang ada nanti anda akan ketemu dengan apartemen amega dan komplek ruku Royal Crown nah dari situ dekat banget itu terus tetap terus saja ikuti jalannya hingga mentok dan belok ke kanan nah selanjutnya tinggal ikuti jalan saja dan komplek Alana itu ada di sebelah kiri jalan Oh ini sudah sampai lokasi ya Anda lihat itu di depan itu sudah dekat sekali dengan Bandara Internasional Juanda Oh itu adalah tol Juanda nya ini ruas jalannya dimana proyek Alana Alana Nambak Yoso itu lahannya dari depan itu ya nah ini banyak apa sudah banyak umbul-umbul dipasang ini memangnya lahannya masih belum jadi masih mentah tapi ya di sini ini akses pintu akses masuknya ini nah ya ini jalan rayanya itu kalau kesana itu kita balik ya ke arah kalau kalian tahu itu ada apartemen amega dan ruku-ruku Royal Crown itu ya kita masuk ya Oh kita masuk kondisinya saat ini seperti ini ya masih seperti ini ini adalah Oke saya lihatkan ini tanah di belakang itu tanah tambak ya Oh tambak nah disini oke seperti ini ya yang apa bisa dilihat disini karena adalah hanya belum ya sudah serang ngaknya masih mentah ya oke kita lanjut terus ya sementara lagi kita lanjut enggak tahu kita mau ke mana kita lanjut bekerjaan yang lain yuk yuk ikut terus ya bahwa oke kalau gitu lanjut terus ya hai hari sudah menjelang sore sudah pukul 4 ya untuk untuk menghabiskan waktu sebentar kita ya saya ajak kalian untuk jalan-jalan aja di citralen siapa tahu kita dapat listing ya jadi ya inilah kegiatan saya jika ada waktu senggang saya jalan-jalan di perumahan-perumahan ya ya lihat-lihat rumah siapa tahu siapa tahu ada yang dijual dan bisa untuk saya jualkan nah ini kebetulan saya berada di jalan-jalan di area citralen saya ajak anda kalian saya ajak kalian semua ya 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 kalian aja ya saya sebutnya kalian biar kita lebih dekat ya oke ini ada di kawasan bukit golf internasional nah saya balik ya kameranya supaya kalian lihat ya kawasannya nah seperti ini ini kawasannya memang kawasan golf ya rindang banget banyak pepohonan ya kalau sore ini tenang sekali rumahnya tergolong gede-gede ya bukit golf internasional ya bukit golf internasional itu berada di citralen tapi klusternya ini belakang ya ya belakang dekat dengan clubhouse palimanan kalau kalian kalau kalian tahu clubhouse nya citralen palimanan ya ya itulah di daerah sekitar situ ya di sini ini citralen itu mempunyai line bank yang gede banget ya kurang lebih di kota kurang lebih 3500 hektare bayangkan luar biasa itu nah dari bukit golf internasional kita keluar ya nah disini dekat sini ada Universitas Ciputra ya nah Universitas Ciputra itu ada di depan itu ya nanti kita lihat nah di sebelah kalian itu kantor pemasarannya developer nah ini kita sudah sampai di Universitas Ciputra sekarang sudah luar biasa cantik ya karena 2 tower apartemen ada total 3 tower disitu sekarang apartemen ya 2 tower yang barusan jadi cakep nah itu yang di siang ini itu rencananya akan jadi pusat CBD ya dimana ada lifestyle mall nanti dibangun disini area ini ada kalian sudah ada di sini diek ini ada ini aja di sini di rumah Marina teman ini bisa juga lihat ada juga ke혘i teman-teman ya di sini di sini kawasan nya yang biasa dibilang orang waterfront itu sudah di belakang masih di belakang sana waterfront di situ ya lalu ya kena Ano lagi pandemi ya kalau kondisi normal wih loh luar biasa mahasiswanya rame banget ini jika ini masyarakat putranya disini nah ya Nah saya mau lihat-lihat di area uniannya ya area ada pemperumahannya Nah itu disitu itu itu di belakang rumah-rumah ini semak-semak ini adalah padang golf ya lapang golf biasa yang ada keliling-keliling aja nah di daerah ini ada satu klaster waterfront ini waterfront banyak didirikan ini rumah kos-rumah kos ya karena memang mahasiswanya banyak jadi ia mereka menangkap suatu peluang bahwa mahasiswa itu kan tidak hanya berasal dari Surabaya banyak berasal dari luar kota bahkan luar pulau ya jadi mereka datang ke sini tentunya perlu tempat tinggal dan lain sebagainya itu prospek sekali karena mahasiswa setiap tahun tuh ribuan yang masuk dan yang lulus belum tentu maksudnya perbandingannya yang masuk dengan yang yang graduate itu pasti lebih banyak yang masuk ya Nah itu potensi untuk bikin rumah-rumah kos akhirnya ini itu rumah-rumah kosnya banyak banyak banget itu disitu itu itu ada sampai dibangun 4 lantai lu luar biasa ya nah ini kawasan waterfront ini ini ada wawasan waterfront kawasan waterfront itu gimana ya banyak yang bilang juga ada yang istilahnya orang itu sahabatannya jauh 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 belakang sendiri cuma kalau dilihat desain-desain bangunannya itu modern-modern yang waterfront ini ya luar biasa nanti kalian pasti lihat sendiri bisa lihat dari review-review rumah saya kaya yang waterfront itu nah seperti itulah model-modelnya rumahnya ya model-model speed level minimalis modern ya memang modelnya bagus banget nah ini kita masuk di area cluster WP ya cluster waterfront ada 3 ya WP2 WP3 ini WP berapa WP6 sampai WP9 WP10 sampai WP20 itu ada di cluster seberang sana ya nah ini ada beberapa yang bangun juga ya ini bangun ini juga ditawarkan nah ini juga ini juga bangunannya nah itu ditawarkan juga ya nah yang mau saya lihat ini 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 luar biasa ini nah di sini nah ini 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 yang mantap gimana kalau kita lihat turun sebentar ya hop ini ini rumah rumah ini mantap yuk rumah ini juga lantai loh Wah buang rumah ini rumah ini rumah ini rumah ini kayak gini ini Ini tanaman asli ini, jadi ini tanaman hidup ini, lihat dikasih jalannya air segala macam itu. Wih mantep ya, aku habis, mau lihat atas yuk, penasaran di atas, disini ya pak? Oh enggak, atas yuk, mantep ya, ini lantai di kue ini. Itu ada voidnya, kamarnya 3 ini ya, ini kamar yang belakang, ini belum ini? Wah ini, mantep ini, ini di lantai atas loh, lantai 3 loh, yuk kita naik ya, saya ajak kalian naik ya. Nanti kalau sudah jadi, baru saya review ya, karena ini kondisinya kotor, jadi saya sekilas saja. Nah, ini ya, kita sekarang sudah di luar, kita lihat sekali lagi. Waduh, modelnya luar biasa kayak gini, yuk, mantep ya. Oke, kita lanjut yang lain. Oke guys, sudah jam 5, kita sudahi saja hari ini kegiatan saya. Oke, terima kasih, sudah setia untuk terus menyaksikan sampai habis. Oh ya, jika kalian suka, silahkan kalian like, share dan jangan lupa subscribe ya. Bye bye, thank you, kita ketemu lagi nanti di next video. Bye bye, bye bye.